Ya nggak seberapa, susu, susu, pemakaman, banjir. Gelombang setinggi 1,5 sampai 2 meter menyeret 40 makam dan merusak 24 rumah. Satu taman pendidikan Al-Quran dan satu sekolah di Perkampungan Melayan Lingkungan Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada Senin 8 November 2021. Gelombang pasang yang menghantam RT-14, 15, dan RT-16 di Perkampungan Melayan Lingkungan Kapuran itu terjadi sejak hari Jumat tanggal 5 sampai dengan Minggu 7 November 2021. Gelombang besar datang bersamaan dengan banjir rob dan hujan angin serta membawa sampah dan limbah berwarna hitam serupa asfal. Kerusakan terparah akibat gelombang pasang tersebut melanda RT-16. 7 rumah warga yang bersisian dengan laut rusak parah sedangkan puluhan lainnya rusak sedang sampai ringan. Selain rumah, 1 unit gedung taman pendidikan Al-Quran dan SDN 3 Pasar Madang rusak akibat dihantam gelombang pasang. 40 makam di TPU Kapuran pun hilang akibat terseret gelombang besar tersebut. Ketua RT-16 Hidayat mengatakan, perlu respon cepat dan tanggap dari pemerintah setempat guna mengantisipasi gelombang pasang dan rob yang memang kerap melanda lokasi ini. Malam ya. Selain rumah, apalagi yang rusak pak? Ada TPA. TPA apa itu? Sekolah ya. Sebenarnya yang terdampak berapa kepala keluarga ini? Kalau semuanya terdampak. Mulai banyak sampai 3 RT. 3 RT kira-kira berapa keluarga itu? 300. 300-an ya. Harapan ke depannya gimana pak? Mudah-mudahan untuk ke tempat yang basah. Dibikinin pemecah gelombang. Supaya keluarga masyarakat kapuran itu agak tenang. Warga yang bertempat tinggal di bibir pantai diimbau untuk selalu waspada. Karena bencana akibat cuaca buruk ini diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Terus sekarang pemerintah rumahnya rusak ini. Ini rumahnya ya? Sekarang rumahnya ini ya? Nah sekarang keluarganya di mana sekarang? Keluarganya di sini, di camping rumah rumah. Kemarin sementara. Iya, sementara. Kalau belum ada juga istilahnya. Kalau tidak boleh tukar di pemerintah ya, notrak lah. Harapannya? Ya harapannya ya. Jadi kita pemerintah ada perhatiannya lah buat kita yang di bawah ini ya. Untuk ngebangun ya, ngebangun atau memindahkan ya? Iya. Dari Tanggamus, Sayuti, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!